Selamat datang kembali di video saya. Dalam video ini, saya akan memberikan 2 pertanyaan penting dari matematik. Pertanyaan ini berdasarkan tahun. Pertanyaan ini pasti akan anda dapat di mana-mana eksamen kompetitif. Jadi, anda harus tahu cara bagaimana menjelaskan pertanyaan ini tanpa menggantikan waktu anda di dalam eksamen. Karena waktu di eksamen, waktu sangat berharga, jadi anda tidak perlu menggantikan. Jadi, mari kita mulai. Berdasarkan latihan A dan B adalah 3 x 4. 4 tahun sebelumnya, latihan itu adalah 4 x 1. Cari latihan latihan A. Jadi, karena latihan latihan A dan B adalah 3 x 1. Jadi, biarkan latihan latihan A dan B adalah 3 x. Dan latihan latihan B adalah 1 x. Jadi, kita tidak perlu menulis 1 x, hanya menulis x saja. Jadi, bagi pertanyaan, 4 tahun sebelumnya, latihan latihan 4 x 1. 4 tahun sebelumnya, maksudnya, 3 x minus 4. Ini untuk A. Dan latihan 3 x 2, 1. Jadi, untuk B adalah 1. 1 x hanya. X minus 4. 4 tahun sebelumnya, maksudnya, 3 x minus 4. Jika mereka bilang, earlier mean, minus. Oke. Jika mereka bilang, later mean, plus. Jika kita kembali, maksudnya kita harus minus. Dan jika kita kembali, maksudnya kita harus plus. Jika kita kembali, maksudnya kita harus plus. 4 x menjadi 1. 4 x menjadi 1. Jadi, sekarang kita bisa cross-multiply. Kita akan mendapatkan jawaban. Jadi, 4 x cross-multiply di sini. 4 x adalah. 4 x minus 4. 4 x adalah 16. 1 x 3 x adalah 3 x. Minus 1 x 4 x 4. Dan kemudian, 4 x. Jika kita kembali, maksudnya kita akan menjadi minus. 3 x adalah. Ini plus. Minus 16. Jika kita kembali, maksudnya kita akan menjadi plus. Minus 4. Jadi, x adalah 12. Di sini kita harus mencari present age A. Present age A adalah 3 x. Jadi, kita akan menunjukkan value A. 3 x 12 adalah 36. 36 adalah jawaban yang betul. Pertanyaan yang berikutnya. Pertanyaan yang berikutnya. Pertanyaan yang berikutnya, Ratio age Maya dan Chaya adalah 6 x 5. Dan 15 tahun kemudian, Yang berikutnya, Ratio akan mengubah keadaan yang berikutnya. 100% age Maya. Karena mereka berikutnya, Ratio age Maya dan Chaya adalah 6 x 5. Jadi, 100% age di mana adalah 6 x, dan 5 x. 6 x adalah Maya dan 5 x adalah Chaya. Saya akan menunjukkan pertanyaan yang berikutnya. 51 tahun dari ini, Jika kita mulai, 50 tahun dari ini, Jadi, Chaya adalah 5 x. and maya is 6x 15 years from now the ratio will get chained to 9 is to 8 9 is to 8 so now you can cross multiply 8 will multiply with this one and 9 will multiply with this one so 8 6s 48 8 6s 48 does mean 48x plus is plus only 8 5s 40 carry 4 8 once I 8 8 plus that 4 will become 12 so 8 15 means 120 equal and then 9 5s 45 45 x plus again 9 5s 45 9 1sah 9 9 plus that 4 9 10 11 12 13 135 I think it is correct so now let's bring this 45x to this side so 48 48x and then this if you carry to this this side will become minus not 45x equal to 135 120 if you carry to another side will become minus 120 so 45 minus 48 minus 45 will become 3x only 3x is equal to 135 minus 120 become 15 therefore x is equal to 15 by 3 this 3 will go to the denominator if you carry to another side if you carry to another side 3 1 side 3 3 5 side 15 therefore x is equal to 5 only so find the present age of maya we need to find present age of maya so maya present age is 6x therefore 6x is equal to 6 into 5 equal to 30 correct option is option c so this one i think 35 not 30 option c is correct answer if their question is asking find present age of chaya then present age of chaya will be 5 8 which is equal to 5 into 5 which is equal to 25 percent age of chaya will be option a 25 years while the present age of maya will be option c 30 years so this much only thank you i hope this kind of question will come in this the lead exam also so it is to come every year so prepare this kind of question you should know the approach the correct approach how to solve this kind of question if you know the approach then this question is very easy so if you find this video helpful consider subscribe to my channel thank you